Hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah syariat hukum-hukum yang diperuntukkan hanya untuk Bani Israel saja. Nah sedangkan Yesus mengajarkan kemudian kepada Bani Israel lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Artinya hukum Taurat itu masih berlaku sampai ke depan. Nah ada proses kematian seseorang yang orang Kristen kemudian sebut Yesus. Paulus kemudian menjadikan kematian orang ini sebagai alat untuk menghapuskan semua hukum Tuhan yang ada untuk Bani Israel. Dihapuskan semua itu untuk Bani Israel lalu kemudian disampaikan kepada Romawi dan Yunani bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu semuanya sudah dibatalkan. Epesus 2 nomor 15 dengan matinya Yesus di atas tiang salib maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Jangan mencuri itu dihapuskan kemudian. Tapi Paulus membuat aturan jangan mencuri yang baru. Epesus 4 nomor 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dapat membagikan sesuatu pada orang yang kekurangan. Jadi perintah mencuri tadi itu sudah dihapuskan dengan mengatakan Yesus mati untuk menghapuskan perintah jangan mencuri itu. Lalu Paulus bikin jangan mencuri persidia. Sehingga orang Kristen hari ini tidak mencuri itu bukan karena firman Tuhan. Tetapi karena perkataan Paulus. Jadi kalau hari ini Kristen tidak mencuri itu bukan karena firman Tuhan. Karena firman Tuhannya sudah dihapuskan. Paulus kemudian bikin aturan baru firmannya Paulus. Epesus 4 nomor 28. Wahai Kristen jangan engkau mencuri lagi. Jadi kalau orang Kristen hari ini baik karena tidak mencuri itu bukan karena firman Tuhan. Tapi karena firman Paulus. Makanya Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi kalau hari ini Kristen tidak mencuri itu bukan karena bapaknya Abraham yang melarang. Tapi karena bapak Paulus yang melarang. Demikian. Oke. Silahkan. Berarti yang saya lihat dari penuturan Abang ini. Bahwa walaupun kita melakukan kebaikan. Itu tidak ada lagi gunanya. Begitukah? Karena dasarnya tadi. Setiap walaupun orang Kristen melakukan suatu hal yang kebaikan. Misalnya seperti tidak mencuri. Itu sudah perintah Paulus. Artinya tidak ada gunanya. Benarkah begitu yang dimaksudkan dengan penuturan Abang Jumah barusan? Ya berguna. Berguna bagi Anda. Dan berguna bagi orang lain. Karena itu adalah perbuatan yang bagus. Ya itu tidak mencuri. Tapi yang menjadi permasalahan saat ini adalah. Yang Anda taatin itu adalah perkataan manusia. Yaitu perkataan Paulus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohannes 8.44. Iblislah yang menjadi Bapakmu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapakmu. Sekarang kalau Kristen ditanya. Atas keinginan siapa Anda tidak mencuri? Apa jawabannya? Atas keinginan Bapak Paulus. Mana dalilnya? Tadi yang saya bacakan kepada saudara. Ephesus 4 nomor 24. Orang yang mencuri. Janganlah lagi mencuri. Hendaklah dia bekerja. Sedangkan perintah Tuhan. Yang datang kepada badai Israel. Jangan kau mencuri. Jangan kau mengambil milih orang lain. Jangan kau mengingini hal orang lain. Itu sudah batal. Dengan matinya Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Makanya orang Kristen beribadah menyembah kepada dia yang ada di atas salib. Karena dialah sehingga perintah-perintah Tuhan tidak berlaku lagi. Sedangkan ada perintah yang dibuat kemudian. Itu adalah perintah dari Bapak. Bapak siapa? Bapak Paulus. Kok Paulus disebut Bapak? Karena Paulus menyebut dirinya juga sebagai Bapak. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus. Kamu tidak mempunyai Bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Berarti Pauluslah Bapak yang dimaksud oleh Yohanes 8.44. Kalau diulang. Atas kendak siapa kemudian? Atas keinginan siapa kemudian? Kristen tidak mencuri. Atas keinginan Tuhannya Abraham. Oh tidak. Tuhannya Abraham hanya berfirman kepada keturunan Bani Yaakob. Jangan kau mencuri. Jadi ketika Yesus kemudian datang membatalkan hukum itu. Maka hukum itu batal bukan untuk Kristen. Hukum itu batal untuk Bani Israel. Karena hukum itu hanya untuk Bani Israel. Hak milik kepunyaan Israel. Ulangan 33 nomor 4. Jadi ketika dibatalkan perintah itu. Maka batalnya perintah ini adalah batal untuk Bani Israel. Bukan batal untuk orang Kristen. Tidak ada hubungannya. Nah kenapa orang Kristen kemudian tidak mencuri? Karena ada perintah dari Bapaknya juga. Siapa nama Bapaknya Kristen? Paulus. Di mana tertulis? 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti perintah tidak mencuri. Ini bukan firman Tuhan. Tapi firman Bapak. Bapak Paulus. Demikian. Oke. Justru dari penuturan yang Anda berikan. Saya melihat bahwa ada kesesuaian antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Hukum Taurat yaitu dalam ajaran Kristen Yesus dianggap anak Allah yang datang ke dunia untuk menembus dosa manusia dan membawa keselamatan. Yesus mengajarkan bahwa dia datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Tetapi untuk memenuhinya. Dalam perkataannya Yesus mengatakan bahwa ia datang untuk melaksanakan hukum dan nabi-nabi bukan untuk menghapuskannya. Dalam kematian dan kebangkitannya Yesus memenuhi hukum Taurat dengan menjadi korban yang sempurna untuk dosa-dosa manusia. Melalui iman kepada Yesus orang percaya dapat menerima pengampunan dosa dan hidup yang baru dalam hubungan dengan Allah. Karena selama ini dua wakuk hukum Taurat bertapa banyak manusia yang jatuh dan itu hanya dapat diberikan kepada orang-orang Israel. Oleh karena itu dalam pandangan Kristen Yesus dianggap sebagai pemenuhan hukum Taurat dan jalan untuk mencapai keselamatan. Karena ada Yesus berkata akalan kebenaran dan hidup. Dan saya rasa dimanapun nabi dan siapapun tidak pernah berkata seperti itu. Karena memang di dalam Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup kekal. Dan Yesus juga menyebutkan bahwa ketika dia pergi ke sorga dia menyiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya di sorga. Dan saya rasa dimana orang yang selain Yesus berkata seperti itu, oke saya menerima itu. Tapi kalau tidak bisa berarti Yesus memang adalah Tuhan dan dialah yang mengampuni dosa segala dosa manusia di dunia. Dan hanya melalui Yesus keselamatan itu ada. Saya rasa sekian. Yang pertama yang Anda harus paham nih, ini kalimat saya nih, dengarkan baik-baik saudara ya. Yesus itu datang ke atas muka bumi bukan untuk umat Kristen. Itu dulu, catat ini nanti Anda tanggapi dan memberikan bukti ke saya. Jadi Yesus itu datang bukan untuk umat Kristen. Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk Bani Israel. Bani Israel itu Yahudi. Bukan Kristen. Kristen itu adalah orang Roma. Katolik yang pertama. Bukan Kristen tapi Katolik. Nah, sekarang yang perlu saudara pahami adalah hukum Taurat itu bukan juga untuk Kristen. Paham itu dulu. Kalimat-kalimat saya tolong dicatat. Jadi ketika ada pengakuan Yesus datang menggenapi Taurat, berarti Yesus menggenapi Taurat untuk Yahudi. Kalau Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat, berarti Yesus datang membatalkan Taurat untuk Yahudi. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Kalau undang-undang dasar bukan untuk orang Malaysia, tapi untuk dibatalkan untuk orang Indonesia. Mau batalkan kayak Taurat itu, mau tidak batalkan kayak Taurat itu, tidak ada hubungannya dengan bangsa Romawi. Ini dicatat dulu bang, dicatat dulu. Supaya saudara bisa pahami lebih jauh. Bahwa Taurat ini hukum-hukumnya, kalau Yesus tidak mati di atas tiang salib, andai saja dia tidak mati di atas tiang salib, Taurat itu tidak berlaku untuk Romawi, tidak berlaku untuk Jerman, tidak berlaku untuk Belanda, tidak berlaku untuk Indonesia. Nah, kalaupun Yesus mati, tidak ada hubungannya dengan Jepang, tidak ada hubungannya dengan Belanda, tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Jadi hukum Tuhan yang datang kepada Musa, datang kepada Yaakub, datang kepada Ishak, hukum yang mengikat Bani Israel. Begitu ada pembatalan, begitu ada penggenapan, maka itu dibatalkan, maka itu digenapi untuk Israel. Romawi, ngapain mereka? Ya, tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Lalu bagaimana caranya bisa ada kesinambungan? Di antara Bani Israel, pembangkang-pembangkang Taurat kemudian, dialah yang mencuri ajaran Bani Israel ini, lalu dijual ke Romawi, lahirlah Kristen. Dicatat dulu, dicatat dulu, nanti ditanggapin. Nah, kalau kemudian Anda bertanya, adakah seorang Nabi yang berkata, akulah jalan, akulah keselamatan, tidak ada yang sampai kepada Tuhan, tanpa melalui aku. Ini pengakuan Yesus, menurut siapa? Menurut Yohannes. Siapa yang melihat Yesus berkata kepada Yohannes seperti itu? Tak ada. Berarti masih diragukan keakuratannya. Tapi kalau Rasulullah berbicara, dengan kitab Al-Quran, Allah pencipta langit dan bumi memberi petunjuk kepada yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula, kemudian manusia mendapatkan petunjuk menuju kepada Allah. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 16. Jadi Allah pencipta langit dan bumi langsung yang berkata, sedangkan di kitab Anda yang berkata, Yohannes. Mana lebih kuat? Nah, kemudian, Allah mengatakan, Kalau mereka mencintai pencipta langit dan bumi, dosa-dosanya ingin diampuni, fakta diuni, ajar mereka untuk ikut kepadamu. Akan sampai kepada aku, disebabkan karena seluruh dosa-dosanya aku ampuni. Lebih hebat. Itu ucapan siapa? Allah disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang tadi, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Itu ucapan siapa? Ucapan Yesus. Menurut siapa? Menurut Yohannes. Kapan Yesus mengucapkan itu kepada Yohannes? Ada yang tahu? Tak ada yang tahu. Berarti masih diragukan. Sebab itu bukan wahyu. Kenapa bukan wahyu? Karena yang menerima wahyu bukan Yohannes. Yang menerima wahyu adalah Yesus. Maka supaya itu dianggap wahyu, Yesuslah yang harus menyampaikannya. Bukan Yohannes. Kemudian, kembali kepada tema yang tadi. Ketika saudara mengatakan bahwasannya, firman Tuhan itu dibatalkan kemudian, itu pembatalannya. Kalau Anda mengikmati sebagai pembatalan, maka pembatalan itu hanya untuk Bani Israel saja. Bukan untuk Kristen. Kalau dikatakan, jangan kau membunuh, keluaran 20. Jangan kau mencuri, misalnya. Kita ambil satu supaya tidak melebar. Jangan kau mencuri, jangan kau mengingini hak orang lain, jangan kau mengambil hak orang lain. Apa kata Paulus? Itu sudah batal. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Nah, supaya ada aturan lagi, yang dijual kemudian kepada Romawi dan Yunani, dengan mengganding kitabnya Yahudi, yang bentuk setuaginta itu, maka Paulus mengatakan, apa yang pernah apa? Seorang pencuri, janganlah lagi dia mencuri, tetapi baiklah ia bekerja. Ini nasihat. Ini nasihat kepada orang Romawi. Yang mencuri, janganlah lagi mencuri, tetapi baiklah ia bekerja. Nah, kalau hari ini Kristen tidak mencuri, bukan karena firman Tuhan kepada Bani Israel. Pertama, karena Kristen bukan Bani Israel. Kedua, perintah itu hanya untuk Bani Israel. Ketiga, perintah itu dibatalkan oleh Paulus. Keempat, perintah Paulus yang kemudian muncul. Jangan lagi dia mencuri. Nah, lalu kemudian, dikatakan di dalam pengakuan Paulus, 2 Korintus 11, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh, orang yang jahil, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Artinya, Kristen hari ini ketika dia tidak mencuri, itu mengikuti firman orang yang bodoh, bukan firman Tuhan. Demikian. Saya lihat tadi bahwa hukum Taurat dinyatakan untuk orang Israel atau Yahudi. Ya, memang benar. Hukum Taurat memang itu diperuntukkan bagi orang Yahudi. Tetapi, setelah digenapi oleh Yesus, maka diberitakanlah semua kabar baik ini kepada seluruh manusia, itu tertulis di dalam Matius 26 ayat 26-28, yang dimana disitulah disebutkan bahwa jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus melalui darah yang tertumpah, untuk pengampunan dosa semua orang. Ada lagi di Yohanes 10 ayat 27-28, ya, ini tadi ya. Ada lagi di Yohanes 15 ayat 5-6, pokok anggur yang benar. Dan di 2 Petrus 1 ayat 11. Jadi, kalau di sini, dari ayat-ayat ini disebutkan, begitu banyak jaminan keselamatan yang tertera di Alkitab. Dan soal bahwa Yohanes tidak ada saksi, hukum memang dia hidup sejaman dengan Yesus, dan dia menghabiskan banyak waktu bersama Yesus. Jadi, kalau soal saksi, saya rasa tidak perlu diragukan lagi, bahwa Yohanes ini hidup sejaman dan bersama Yesus. Jadi, saksi seperti apa lagi yang Anda minta? Dan yang terakhir, bahwa kalau kalau saksi, seperti yang saya tahu di Alkitab, siapakah saksi yang melihat Sang Nabi menerima wahyu? Saya rasa demikian. Tidak perlu. Oke, baik saudara ya. Yang pertama terkait dengan pengakuan yang tadi, bahwasannya Taurat itu memang hanya untuk Bani Israel. Ya, jadi kalau saudara mengatakan bahwasannya Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Berarti Yesus datang untuk Bani Israel, kalau terkait dengan hukum Taurat. Lalu kemudian apa hubungannya dengan Kristen? Kalau Anda mengatakan bahwasannya, memang tadinya itu dibantalkan, tapi setelah itu untuk seluruh umat manusia. Itu kata siapa? Kalau Anda membawa Matius 26, nomor 26 sampai nomor 28, ambillah makanlah inilah tubuhku. Apa itu maksudnya? Roti kan? Sesudah itu kemudian inilah daraku. Apa maksudnya? Menanggur kan? Sedangkan orang Yahudi ketika mereka prosesi ibadah, memang melibatkan anggur, melibatkan roti. Tak ada masalah di situ. Nilai ini bergeser kemudian setelah sampai di meja Roma. Roti di situ adalah benar-benar darahnya Yesus. Penebusan dosa. Ini lagi-lagi aneh. Karena Bani Israel menghapuskan dosa mereka dengan hewan. Tidak dengan darah manusia. Lagi-lagi berbeda ajarannya. Karena Yesus dalam Matius 8, nomor 4, Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lakukanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa memerintahkan persembahan apa? Domba, kambing, sapi, kemudian lembu. Tidak ada manusia. Kristen, manusia. Ilmu dari mana itu? Dari Bapak juga. Tapi Bapak siapa? Bapak Paulus. Lagi-lagi kembali kepada Yohanes 8, 4-4. Iblislah yang menjadi Bapakmu. Tadi yang pertama adalah mengenai, jangan mencuri. Bapaknya Abraham memerintahkan jangan mencuri. Ulangan 20. Keluaran 20. Nah, sekarang dibatalkan. Muncul perintah baru. Di dalam pengajaran Paulus. Ephesus 4, nomor 28. Jangan mencuri. Diimani oleh orang Kristen. Berarti mereka tidak mencuri. Bukan karena Bapaknya Abraham. Tapi Bapak Paulus. Yang kedua. Bapak Abraham memerintahkan, mempersembahkan darah manusia, darah hewan. Imamat 1, nomor 2. Katakan kepada Bani Israel. Ketika mereka hendak mempersembahkan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak. Ya itu. Malah disebutkan. Kambing, domba, lembu, sapi. Itu Bapaknya Abraham. Tapi Bapaknya Kristen bernama Bapak Paulus. Persembahan dosanya kemudian adalah manusia bernama Yesus. Sudah dua poin. Yang pertama, jangan mencuri dan penghampusan dosa dengan manusia itu diajarkan oleh Bapaknya Kristen. Namanya Bapak Paulus. 1 Korintus 4, nomor 15. Akulah yang menjadi Bapakmu, wahai orang-orang Kristen. Akulah Bapakmu. Tualah Bapak, hanya aku Bapak di dalam Yesus Kristus. Akulah yang menjadi Bapakmu. Kristen tidak mencuri. Kristen mempersembahkan manusia di atas tiang salib sebagai penuh dosa. Itu kehendak Bapak Paulus. Sedangkan dua-dua hal ini ditentang habis oleh pencipta langit dan bumi, yaitu Bapaknya Abraham. Apa kata Bapaknya Abraham di dalam ulangan 4? Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi firmanku yang datang kepadamu. Tapi Paulus mengatakan, jangankan kurang habis semuanya dengan matinya Tuhannya Kristen di atas tiang salib. Coba anda renungkan itu. Jadi jangan mencuri batal, jangan korban hewan lagi batal, karena sudah ada korban manusia. Jadi ini sudah dua poin bumi. Saya katakan kepada saudara, bahwasannya ketika anda mengatakan bahwa Yohannes itu adalah murid Yesus, jadi tidak perlu anda saksi, bung. Yohannes 21, nomor 24, nomor 25, dengarkan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini. Dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal lain yang lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jika semuanya ini harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dialah murid. Andai saja penulis Yohannes ini adalah Yohannes murid Yesus, maka dia akan mengatakan, akulah murid yang memberikan kesaksian tentang semua ini, yang telah menuliskannya. Dan, dan, kita tahu bahwa kesaksianku ini benar. Tapi apa yang dikatakan? Dialah murid. Bukan dikatakan akulah murid. Kemudian kita lihat, di dalam Yohannes 1 nomor 29, bukti bahwa yang menulis kitab Yohannes itu bukanlah murid Yesus. Pada keesokan harinya, Yohannes melihat Yesus datang kepadanya, dan Yesus berkata kepadanya. Coba. Ini siapa yang berkata seperti ini? pengarang buku Yohannes menulis di dalam Yohannes 1 nomor 29. Pada keesokan harinya, Yohannes melihat Yesus datang kepadanya. Andai saja penulis daripada kitab Yohannes ini adalah murid Yesus, maka dia akan mengatakan, pada keesokan harinya aku melihat Yesus. Tapi dia mengatakan, Yohannes melihat Yesus datang kepadanya. Kemudian, terkait dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kemudian, Allah SWT menjelaskan, memberikan wahyu, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, muncul pertanyaan, siapa yang menjadi saksi? Saya tidak malu mengatakan kepada saudara, bahwa yang menjadi saksi pewahyuan, ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah, yaitu batu. Batu-batu yang ada di Guwahira, itulah yang menjadi saksi. Kok bisa kayak gitu? Ya, baca Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua, Nabi Yosua berkata kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya, batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita. Sebab, telah didengarnya segala firman yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Dengan Tuhan, yang menjadi saksi firman Tuhan datang kepada Yaakub adalah batu. Tapi kalau Rasulullah, ada batu Guwahira, dan ada Malaikat Jibril 3. Dan, yang menjadi saksi kemudian adalah seluruh manusia yang ada pada masa itu. Kenapa? Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun lebih. itu bukan masa yang sebentar. Itu masa yang panjang. Dan semua pewahyuan itu disaksikan dan dilihat oleh bangsa Arab yang hidup sesama dengan Rasulullah. Artinya, kalau wahyu Al-Quran itu tidak benar, maka akan mengalami seperti kitab Lukas Markus Matius dan surat-surat Paulus di Yerusalem, tidak ada kitab itu dijadikan sebagai kitab suci di dalam baik sucinya Bani Israel. Hanya ada di Roma, Hanya ada di Patikan, Hanya ada di Belanda, Hanya ada di Jerman, Hanya ada di Inggris. Lukas Markus Matius buku ini adalah buku sakti untuk Kristen, tapi tidak bisa masuk ke dalam tempat sucinya, Yerusalem. Ada apa dengan cinta? Sedangkan Al-Quran, Andai saja Al-Quran itu tidak disaksikan pewahyuannya oleh bangsa Arab, maka Arab saat ini tidak akan menjadi penganut Al-Quran Al-Karim. Al-Quran akan dibuang keluar dari Arab, karena itu bukan pewahyuan. Tetapi karena itu disaksikan oleh mereka, maka Al-Quran sampai hari ini seribu tahun lebih tidak pernah bergeser dari tempat di mana ia diwahyukan. Bagaimana dengan Yohannes, Markus, Lukas, Matius, Kaliki, Filipi, Epesus, Roma, Korintus, dan seterusnya. Kemana dia pergi? Kenapa dia tinggalkan tempatnya? Karena itu hanyalah karangan-karangan orang yang tidak dikenal, termasuk Yohannes yang tadi, yang saya katakan Yohannes 21, nomor 24, nomor 25, itulah murid yang telah memberikan kesaksian. Dialah murid, tidak dikatakan akulah murid. Demikian, silakan. Yang pertama tadi mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel. Sebenarnya, kalau dalam Matius 28, ayat 19, disini jelas, sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Ayat ini merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai amanat agung yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada pengikutnya setelah kebangkitannya. Artinya, setelah kebangkitan Yesuslah, maka mulailah kabar baik ini menyebar kepada bangsa-bangsa lainnya. Yesus memberikan tugas mereka untuk pergi ke seluruh dunia, dan membuat murid dari semua bangsa. Mereka diminta untuk membuat orang-orang yang percaya dalam nama Bapak, anak, dan roh kudus. Amanat agung ini mencerminkan misi gereja untuk memberitakan Injil kepada semua orang, dan membawa mereka kepada pengenalan akan Allah terhitunggal. Baptisan merupakan simbol dari pengakuan iman dan keterhubungan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Ayat ini jelas menunjukkan pentingnya misi misioner bagi gereja, dan panggilan untuk menyebarkan Injil kepada semua orang. Hal ini mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus, dan berbagi kasih dan kebenarannya kepada seluruh dunia. Dan memang benar, setelah penyalipan Yesus tidak lagi mempersembahkan korban berupa hewan. Benar, setelah penyalipannya, Yesus tidak lagi dipersembahkan korban berupa hewan. Dalam ajaran Kristen, kematian Yesus dianggap sebagai korban yang sempurna dan final untuk dosa-dosa manusia. Jadi, Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Sebelum kedatangan Yesus dalam tradisi agama Yahudi, korban hewan disimbolkan sebagai pengampunan dosa dan pendekatan kepada Allah. Namun, kematian Yesus dianggap sebagai korban yang lebih tinggi dan sempurna. Ia adalah anak Allah yang suci tanpa dosa. Dan kematiannya menghapus dosa-dosa kita dan membawa keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Ingat, bagi mereka yang percaya kepadanya, tidak percaya bahwa kita percaya bahwa Rasul ditegaskan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah korban yang cukup untuk memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan. Sebagai pengikutnya, manusia dipanggil untuk percaya kepadanya, bertobat dari dosa. Artinya, meskipun hukum Taurat dikatakan tidak berlaku lagi, tetapi semua manusia diharapkan bertobat dari dosanya dan hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Seperti mengasihi dirinya sendiri dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi. Itulah ajaran yang gantinya untuk menggantikan hukum Taurat. Jadi, setelah penyelipan Yesus tidak lagi dipersepahkan korban berupa hewan karena kematiannya dianggap sebagai korban yang sempurna dan final. Kita menang dan merangkakan korbanannya melalui perjamuan kudus itulah tiap-tiap orang Kristen. Dan mengenai saksi tadi, kalau Anda menganggap batu-batu itu cukup sebagai saksi, ya itu adalah yang mencerah. Kalau Anda mintakan saksi, saya rasa kalau saksi itu sudah jelaskan bahwa Yohanes hidup sejaman dengan Yesus. Tetapi kalau Anda menganggap bahwa saksi-saksi berupa batu itu cukup, ya itu memang pilihan. Oke, itu saja. Oke, baik. Ya, terima kasih Bung terkait apa yang Anda paparkan. Jadi, memang sudah tidak ada lagi perintah korban seperti yang di dalam imamat 14, imamat 4, ya terkait dengan itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan di dalam Yesaya 1, nomor 11 sampai nomor 15, untuk apalagi korbanmu yang banyak-banyak itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku sudah jemuh akan korban-korban bagaran berupa domba, lemak dari anak lembu, darah lembu jantan, domba dan kambing jantan. Itu tidak kusukai lagi. Apabila kamu datang untuk menghadap di kehadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran baik suciku, siapa lagi membawa persembahanmu? Memang tidak lagi. Itu sudah dilarang sama Tuhan mereka. Bukan berarti kemudian, karena adanya Yesus. Sebelum Yesus ada mati di atas tiang salib, dibunuh oleh orang-orang yang dengki dan benci kepada dia karena uang, Tuhan sudah murka dan tidak mau lagi menerima persembahan hewan. Isaiya 11 itu jelas diterangkan seperti itu, Bung. Isaiya 1 nomor 11. Kenapa demikian? Karena Tuhan memberikan solusi. Apa solusinya setelah Tuhan tidak menerima korban hewan? Solusinya adalah di dalam Yeskiel 18. Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan berlaku kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang yang pasti bertaubat dari kepasikan yang dilakukannya, ia melakukan keadilan dan kebenaran. Ia menyelamatkan nyawanya. Dia insat dan dia bertaubat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup dan ia tidak akan mati karena bertaubat. Karena bertaubat. Oleh karena itu, aku menghukum kamu masing-masing menurut tindakanmu masing-masing. Wahai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Bertaubatlah dan berpalinglah dari segala durhaka kamu. Supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan dan menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Jika kamu buat terhadap aku dan perbaruilah hatimu dan rohmu, mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak membenarkan kepada kematian seseorang yang ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, bertaubatlah supaya kamu hidup. Di sini Tuhan mengulangi empat kali. Bertaubatlah, 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 bertaubatlah. Jadi tidak ada itu ajaran Yahudi potong orang untuk menghapus dosa. Jangan ngadi-ngadi, Bung. Di dalam Daniel 4, nomor 27, penekanannya menghapus dosa itu dengan bisikah. Apa bisikah itu? Sedekah. Itu yang diajarkan oleh Bani Israel. Itu yang diajarkan oleh umatnya Nabi Muhammad. Bertaubat menghapus dosa dengan bisikah. Sedekah. Daniel 4, nomor 27. Jadi tidak ada alasan kemudian untuk orang itu menembus dosa dengan apa gitu. Dengan alasan yang tadi. Tidak ada itu. Itu ajaran Kristen, kita hargai. Itu ajaran Kristen yang diambil dari ajaran Dewa Molok. Menghapuskan kesalahan mereka. Mendamaikan diri mereka. Dengan Dewa Molok. Dengan mengorbankan darah manusia. Itu adalah penganut ajaran Romawi kuno, Yunani kuno. Yang dilenggengikan kemudian oleh Kristen hari ini. Jadi jangan sekali-kali Anda mengatakan, Oh, seperti ini adanya. Terakhir, Anda mengutip Matius 28, nomor 19. Saya jadi kasihan kalau bahasinya. Saya ambil dulu data nomor 20-nya, Bang. Sebelum saya mundur ke 19. Biar saya tidak terlalu ibah. Di dalam Matius 28, nomor 20, dikatakan dengan sangat jelas. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku, Yesus, perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kulang ya, kulang. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku, perintahkan kepadamu. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Di Romawi, orang diajarkan menyembah Yesus. Mana perintahku agar kau mengajarkan orang menyembah diriku? Di Romawi, di Roma dipantikan orang makan babi. Mana perintahku agar kau mengajarkan mereka makan babi? Di Romawi, diajarkan tidak bersunat. Mana perintahku agar kau mengajarkan mereka jangan bersunat? Di Romawi, di Kristen diajarkan ibadah hari minggu. Mana perintahku agar mereka ibadah hari minggu? Matis 28, nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Yang telah kuperintahkan. Yang telah kuperintahkan. Kalau orang Kristen hari ini menggunakan akal sehat. Mendudukkan semua perintah-perintah yang ada di perjanjian baru. Yang mana tinta merah adalah perintah Yesus. Maka tak ada satupun perintah Yesus. Kalau ditumpuk menjadi nasi, campur ikan, kasih pecelele dengan petek. Tidak akan pernah menampunannya menjadi Kristen. Tidak akan ada satupun perintah dari Yesus yang mengajarkan orang menjadi Kristen. Tidak akan ada. Potong jari saya. Jadi ketika anda membawa Matis 28, nomor 19. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Ya silahkan saja anda pergi. Jangan anda jadikan menjadi hamba Yesus. Jadikan murid dan tahirkan mereka dalam nama Bapak. Bapak itu satu-satunya Tuhan. Dalam nama anak, anak itu utusan Tuhan. Dalam nama roh kudus. Roh kudus itu adalah Gabriel. Tidak ada masalah. Mereka yang kamu baptis ini melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Maka apakah orang-orang yang diajarkan ini menjadi Kristen? Tak akan mungkin. Oh tak mungkin. Tak mungkin jadi Kristen. Kalau perintah Yesus yang dijadikan dalam pandangan agama, maka orang tidak akan mungkin menjadi Kristen. Tapi karena perintah Paulus yang dijadikan sebagai sandaran beragama, maka menjadi Kristen lah kawan kita ini. Menjadi penyembah Yesus lah kawan kita ini. Karena yang mereka lakuni adalah perintah Bapak Paulus III. Tadi yang bernama apa? Jangan mencuri. Batal. Hewan korban. Batal. Apalagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Sembala Allah. Perintah-perintah Yesus tak ada dilakuni oleh orang Kristen. Yang menjadi Kristen hari ini adalah pelakon perintah-perintah Paulus. Tiga poin. Anda mudah-mudahan bisa tercerahkan. Demikian. Iya. Kalau saya lihat tadi, kalau soal korban yang Anda sebutkan bahwa di situ tidak, Yesus 1 ayat 11 dalam terjemahan baru. Untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemuh akan korban bakaran berupa domba, jantan, akan lemak, anak lembu, gemukan, darah. Ayat ini bukan merupakan Allah sudah bosan dengan korban bakaran. Kalau ayat ini merupakan teguran dari Tuhan melengkapi saya kepada umat Israel. Umat Israel saat itu terus melakukan persembahan dan korban kepada Allah. Tapi hati mereka tidak benar-benar setia kepadanya. Jadi kalau Anda ini hubungkan bahwa mengapa saat ini tidak lagi ada korban bakaran. Tetapi hati mereka tidak benar-benar setia kepadanya. Tuhan menyampaikan bahwa ia tidak lagi berkenan dengan korban-korban bakaran yang dilakukan umatnya. Ia menunjukkan bahwa yang ia inginkan bukan hanya sekedar korban hewan semata, tetapi hati yang tulus dan hidup taat kepadanya. Ayat ini mengajarkan bahwa ibadah persembahan yang dilakukan oleh umat haruslah didasari hati yang setia dan ketaatan. Bukan yang Anda bilang bahwa gara-gara ayat inilah makanya korban tidak dibuat lagi setelah perjanjian baru. Tetapi disitulah karena begitu banyak dosa-dosa-dosa semuanya, maka hanya satu jalan memperoleh keselamatannya yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib. Dan kematian Yesus di kayu salib itu sudah sejak dari perjanjian lama itu dinubuatkan oleh Tuhan. Seperti Yesaya 53, Masmur 22, Yesaya 50 ayat 6, Zakaria 12 ayat 10. Ini semua nubuat-nubuat tentang kematian Yesus. Jadi kematian Yesus itu di kayu salib adalah karya Tuhan yang harus terjadi dan harus digenapi. Dan soal orang Kristen adalah dari Paulus itu sebenarnya sepenuhnya salah. Karena di Alkitab sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menunjuk bahwa dengan mempercayai Yesus bahwa kita akan memperoleh keselamatan dan kekal. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Oke, saudara saya ini bagian keempat yang anda harus pahami. Setelah tiga bagian yang tadi itu anda tidak bisa bantah sedikitpun kecuali hanya penolakan terhadap Yesaya 1. Tapi sanggahan saudara itu nanti, sanggahan saudara itu dilipat dan digulung langsung oleh bibel itu sendiri. Kita lihat di dalam Yesaya 66, nomor 3. Tolong buka bibelnya. Di situ dikatakan begini. Orang menyembeli lembu jantan akan tetapi membunuh juga manusia. Orang menyembeli lembu jantan tetapi membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing juga. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri. Dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Orang kemudian mempersembahkan domba tapi mempersembahkan juga manusia itu kucuk. Sedangkan Tuhan mengatakan mempersembahkan manusia itu adalah kekejian. Dan itu adalah kejijikan bagi dia. Di mana polanya kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi. Mempersembahkan anak orang adalah sebuah keselamatan. Datanya mana? Tak akan pernah ada data itu. Sedangkan di dalam Amsal 6. Ini netizen di bawah sudah kenyang ini. Sedangkan di Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan tujuh kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah membunuh manusia yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Berarti membunuh Yesus. Tapi membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Hal yang dibenci oleh Tuhan. Makanya antara punya liban yang terjadi terhadap oknum yang di tengah-tengah Bani Israel dengan agama Kristen itu adalah dua hal yang berbeda dan tidak ada hubungannya sama sekali. Cuma disambung-sambungkan oleh gereja supaya dianggap sebuah kebenaran. Ingat Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci. Ingat 6 perkara yang dibenci. Bahkan tujuh kekejian di dalam hatinya. Di antaranya dari antara 6 dan di antara 7 kekejian ini adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dengan demikian membunuh Yesus adalah merupakan kekejian bagi Tuhan. Anda mengatakan penyaliban itu adalah karya Tuhan. Itu ilmu dari mana? Dari Salome. Itu tidak ada itu. Nah kemudian keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tak bersalah anak buah. Jangan kau membunuh orang yang benar anak buah. Tidak boleh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah tidak? Tidak. Yesus berdosa tidak? Tidak. Boleh tidak dibunuh menurut firman Tuhan? Tidak boleh. Kalau dibunuh apa akibatnya? Dosa. Berarti pembunuhan kepada Yesus dosa atau penembusan dosa? Eh dosa dong. Sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Pasti itu adalah karya setan. Nah sekarang Tuhan yang mengatakan. Enam perkara yang aku benci. Bahkan tujuh kekejian di dalam hatiku. Apa itu? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain. Jangan kau membunuh Yesus. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Dengan kata lain. Jangan kau membunuh anak peria. Jadi kalau ada yang melanggar perintah Tuhan itu. Apa akibatnya? Dosa. Bukan penembusan dosa. Tapi lagi-lagi poin keempat. Ini Anda menjadikan pembunuhan terhadap Yesus ini sebagai penembus dosa. Sedangkan Bani Israel pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa besar. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku Yesus yang memilih kamu yang dua belas murid. Tapi satu di antaramu adalah setan. Iblis. Iblis. Iblis inilah yang punya karya. Mengkhianat, berkhianat, merasuki, melaporkan, makan suap, sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak-sak. Berhati Nabi Isa ini sebagai judul baru yaitu dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dosa kita dan dosa dunia dihapuskan Tuhan. Halilintar. Eh, haleluya. Begitu. Padahal itu tidak ada. Itu adalah doktrin yang muncul belakangan di Roma dan dilantengkan diajarkan oleh penjajah sampai ke Nusantara. Dodo-dodo, demikian. Betul sekali. Betul sekali. Betul. Tetapi, dalam Yohanes 3 ayat 16, disini jelas bahwa ini adalah karyakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, setiap orang, bukan hanya orang Israel, setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang al. Ayat ini mengungkapkan kalah lu biat dunia ini. ...korban penghapus dosa dan memberikan kesempatan kepada setiap orang, kepada setiap orang yang percaya. Kalau anda tidak percaya, silahkan. Tetapi ini adalah kesempatan bagi setiap orang yang percaya. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan dunia. Jadi, hanya itulah. Hanya melalui kematian Yesus ada perdamaian antara manusia dengan Allah, karena kematiannya adalah korban yang sempurna menembus dosa-dosa manusia. Ada beberapa alasan mengapa kematian Yesus diperlukan membawa perdamaian manusia dengan Allah. Gaji dosa adalah maut. Alkitab ini mengajarkan bahwa akibat dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Setiap manusia telah berdosa dan terpisah. Alkitab ini mengajarkan bahwa kita harus menembus dosa dan terpisah. Tidak berat, Allah. Mampu mengambil hukuman dosa yang kita dengan kita mati di kayu salib. Kematiannya menjadi pengganti kita sehidupnya. Kita tidak perlu menghadapi hukuman dosa yang pantas kita terima. Keadilan dan rahmat Yang kedua Keadilan Allah yang adil dan rahmat Kematian Yesus adalah Cara Allah untuk menuhi tuntutan keadilannya Terhadap dosa-dosa manusia Sambil menunjukkan rahmatnya yang melimpah Yesus yang tanpa dosa Menderita dan mati sebagai korban penghapus dosa Dalam kasihnya yang tak terbatas Allah memberikan kesempatan kepada semua yang percaya Tidak terkecuali setiap orang Menerima pengampunan dan keselamatan Melalui iman kepadanya Keterhubungan yang ketiga itu adalah Keterhubungan yang rusak dipuluhkan melalui Yesus Kristus Dosa telah memisahkan manusia dari Allah Menghancurkan hubungan yang seharusnya kita miliki dengannya Hanya melalui kematian Yesus Tidak ada dengan jalan lain Melalui perbuatan baik Melalui hal-hal yang dilakukan oleh manusia Tidak dapat memenuhi itu semua Hubungan itu hanya dapat dipulihkan Dengan kematian Yesus di kaya salib Itulah sebabnya tadi maka ayat di Yohanes Di Gaya 16 ini mengatakan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia Setiap orang yang percaya Kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ya sekian Oke terima kasih tepuk tangan buat saudara saya Tolong sekali lagi saya katakan Kalau diskusi dengan Bang Suma itu Harus lebih mengedepankan akal Supaya ilmu itu bisa diserap dengan baik Ada hadiah buat saudara Terkait dengan pengakuan sesi ke-6 ini Apa itu? Saya ingin membacakan Yesaya 5 Nomor 20 Supaya Anda jadikan sebagai obat penenang Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik Anda menyebut penembunuhan terhadap Yesus itu adalah sebuah kebaikan Itu ilmu dari mana itu? Anda mengatakan Kematian Yesus adalah Adalah Apa? Kematian Yesus apa? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah Itu kekejian Tapi Anda merubahnya Melalui Bapak Paulus Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu adalah kebaikan Dan kebaikan itu adalah kejahatan Yang mengubah kegelapan menjadi terang Dan terang menjadi kegelapan Dan yang mengubah pahit menjadi manis Manis menjadi pahit Dosa Anda rubah menjadi amal yang mulia Pembunuhan terhadap anak manusia Anda sebut sebagai penebusan dari dosa-dosa para pendosa Tuhan mengatakan Bung Di dalam keluaran 23 Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah Jangan kau membunuh orang yang benar Sebab aku Tuhan Tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah Pencuri ayam Pencuri duren Pencuri gerobak bakso Pencuri mobil Pencuri janda Semua dosanya ditanggung dengan membunuh anaknya orang Tralalalalala Bes Ini ilmu dari mana Bung Anda dapatkan? Sebagai Kristen saya menghargai Orang Kristen memang ajaran dari Roma Tapi kalau kita berbicara mengenai kaedah hukum para nabi Yang jahat ya jahat Yang baik Yang baik Jangan ditukar Sedangkan Anda sedang berbicara bukan di kerja Maka kuping Pelinya Mata, hidung, mulut, dan kepala Justru dengan tumit-tumitnya Harus siap mendengarkan pemberitaan kebenaran dari kita Bang Suma Dari apologi Islam Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik Siapa bilang pembunuhan kepada manusia itu baik? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Siapa yang bilang? Yang bilang siapa? Tuhan yang mengatakan bro Dimana? Tuhan mengatakan Bunuhlah orang yang baik Dimana? Eh bunuh Di dalam Ewan S3 Bang Suma Tertulis di data nomor 16 Yes Apa bunyinya? Coba kau suarakan Karena begitu besar kasih Elohim Akan dunia ini Sehingga Elohim Telah mengaruniakan anaknya yang tumbal Eh salah Bang Suma Saya huruf Yang benar yang mana? Yang tunggal Bukan yang tumbal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Setiap orang yang percaya kepadanya Ya siapa? Yesus Berarti yang harus dipercaya siapa? Yesus Apa kata Yesus? Di dalam Matius 19 Guru Yes Bagaimana caranya? Aku mau masuk surga Oh gampang Gampang gimana guru? Kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal Iya guru Jangan kamu membunuh Ulang guru Ulang guru Mulut saya bisu Mulut saya tulip Nah dengarkan Kamu bertanya sama aku Iya Guru gimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Caranya yang pertama Kamu jangan membunuh Percaya tidak Bahwa menurut Yesus Hidup bisa diperoleh dengan cara Tidak membunuh Percaya Nah percaya kan Percaya kan Harus percaya kepada Yesus Barang siapa yang ingin hidup Maka dia harus percaya kepada Yesus Ketika Yesus menyatakan Jangan-jangan membunuh Maka harus percaya Jangan membunuh 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 Berarti ente Tidak percaya kepada Yesus Kalau ente tidak percaya kepada Yesus Menurut balin ini Engkau akan binasa Di dalam dosamu sendiri Ayo Hati-hati Yohanes 3 Karena begitu besar Kasih Elohim Akan dunia ini Sehingga Elohim telah Memberikan anugerah Kepada dunia ini Yaitu anaknya yang tunggal Supaya Tidak binasa Tidak binasa Kalau percaya kepada Yesus Yesus berkata Eh jangan membunuh Berarti jangan menyalip Siapapun itu Jangan kau membunuh Kata Yesus Berarti Kalau ada yang membunuh Atau yang mengimani Pembunuhan kepada Yesus Berarti Mereka Tidak percaya Kepada Yesus Hati-hati Jangan anda Putarbalikkan fakta Barang siapa Yang percaya Kepada Yesus Maka dia Tidak binasa Melainkan Beroleh hidup Yang kekal Orang-orang Yang ditanya Wahai Yesus Bagaimana Caranya Saya Supaya Bisa Masuk Surga Jangan Membunuh Yang percaya Kepada Yesus Pada saat Ada penangkapan Terhadap Yesus Mereka akan Pergi Meninggalkan Dan menganggap Pembunuhan kepada Yesus Itu adalah Suatu dosa besar Tapi mereka Yang menganggap Pembunuhan itu Sebagai Juru selamat Ajang keselamatan Penebusan dosa Maka mereka Adalah Dedongkat Dedongkat Iblis Dan Dajjal Itu yang perlu Anda pahami Jadi Percaya kepada Yesus Tidak boleh Percaya kepada Tidak boleh Melakukan Pembunuhan Jadi Tuhan yang mengatakan Jangan Kau Membunuh Yesusnya Mengatakan Jangan kau Membunuh Paulus Mengatakan Dengan Terbunuh Yesus Di atas Tiang salib Maka Kita Kristen Terbebas Dari dosa-dosa Kenapa bisa Kayak begini Untuk itulah Kemudian Sudara Sesi ketujuh ini Saya katakan Bahwasanya Saya memberikan Sebuah hadiah Kepada saudara Yesaya Lima Nomor 20 Celaka Dalam bahasa Ibrani Kata celaka Ini sangat pedis Karena dia Maknanya Woh Woh Itu artinya Adalah Satu penekanan Yang sangat Sangat Mengerikan Celaka Celaka Dibawa Celaka Celaka Dibawalah Celaka Nah Bang Juma Mana Walah Kena report Kayaknya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guru Guru Jangan tinggalkan Kami Bang Jumanya Lari Tumpah Ya Oke Terima kasih Ya Lari Itu Memang Karya Tuhan Itu Gak Bisa Dirubah Iya Karya Tuhan Itu Gak Bisa Karya Tuhan Saya Kan Menjur Report Siapa Yang Report Sebarangan Kau Yang Report Ya Masa Saya Report Jangan Menuduh Seperti Itu Fitnah Itu Lebih Kejam Daripada Pembunuh Siapa Diluat Fitnah Siapa Diluat Fitnah Tadi Baga Jumal Lari Siapa Itu Fitnah Itu Ayo Jadi Kok Tiba Tiba Pergi Itu Makanya Mental Sembarangan Tenang Guys Bakjumah Di Report Akun Bakjumada 20 Tenang Guys Ya Oke Oke Cuma Tunggu 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 Saya Tunggu Kak Hesti, Romo izin ini dulu, izin promosi dulu boleh nggak? Ini naik, Romo mulu ah Iya, sebelum Romo ngomong, izin promosi dulu lah Oke, silahkan Boleh ya, boleh ya Teman-teman yang ada di bawah 1.400 orang Ingat teman-teman, Lina Wijaya menyebutkan ada Apologet Kristen Yang terjadi benar-benar itu Ya, dulu bang, barusan 10 menit yang lalu Nama Elia disebutkan di rumahnya Lina Wijaya Nama Elia disebut Saya tidak tahu itu Elia yang mana Elia yang berjenis kelamin apa Saya juga nggak tahu Cuma yang jelas Nama Elia Elia itu kali, Elia Elia sama Bang, Bang, Pak Romo bentar dulu Aku salat dulu Alexia Turi, selamat malam Agama Pak, Lek Cepat Bang, Lek Sebelum Bang Juman naik Bang, Lek Satu Dua Tiga Turut Agama Pak, Bang Kristen Oke, lanjut, Romo Baik Ya, itu ya teman-teman Bisa cek di Alayubi Channel Hehehe, izin promo Kak Hesti Iya Iya Gimana, nyampe di mana ini Oh, udah kabur dia Bilangin Bang Jumah kabur Dia yang kabur, Mbak Luap Mana ada Bang Jumah kabur Tadi sinyalnya memang merah beliau Nanti ya teman-teman Mungkin mati lampu Diskusi ini sudah selesai Kalau diskusi sudah selesai Tonton di Youtube Kalau diskusinya masih Ini Bang Jumah Berjalan Tonton diskusi dulu Nah ini Kena report Ntar dulu Bang Assalamualaikum Wah pada lari satu-satu Otennya Bang Jumah kena report ya Bang Ya, Masya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mana tadi pasien saya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kabur dia Bang Abang dibilang kabur Eh dia yang kabur Jatuh Bang Jatuh Pasien saya Kabur Bang Waduh saya di Ini diripat sama mereka Jatuh Bang Jatuh Kejam kali lah Padahal lagi seru Gimana itu Bang Ini pasien selanjutnya Bang Si Apoi ini Ngatain Abang di bawah Bang Apoi Apoi Cici 15 menit 15 menit ya Ya Bang 15 menit ya Iya Bang Oke Bang Romulah silahkan Wah Loh Zuma Kenapa Bang Jumah izin Bang Jumah izin Ya Gimana Bang Apoi Kok ngata-ngatai Bang Jumah Ngata-ngatain Bentar Bang Bentar Bang Ada masalah apa dengan Bang Jumah Kok bilang Cerama Kelamaan Panik ya Bang Jumah Ngatain gitu Gau Eh Dia pun izin juga Bentar ya Ada pada izin semua Bang Kores izin Serta sugi Nggak bersuara Tidore Tidore Ya Tidore Mbak bersuara juga Sudah standby Dikit Bang Kores dah standby Dikit katanya Tidore dah standby Lanjut Lanjut Cek 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 Isha Aku bisa dulu Wala Isha dulu Yang satu makan Udah aduh Romo Romo Jaringannya Romo Nggak bagus Iya Wifi tetangga Kak Hesti Wifi tetangga Jangan bikin malu lah Kemarin udah ditransfer Halo Buat pasang wifi Iya Aku mau Tadi Siapa tadi 12 juta Kemarin Ah Jangan bikin malu lah Kemarin udah transport Kenapa Poi Yang tadi Kenapa Poi Saksi Kristus Tadi tuh ya Nggak ada lagi dia Sekadang Nggak ada dia Kabur dia Tuh Sawar Nah dia kan Menyatakan penyajiban Itu karya Tuhan Apakah benar Begitu Kabur dia Meninggalkan Tak meninggalkan Jejak Ustalib Nah Ustalib Mana ada penyaliban Karya Tuhan Nah ya benar Benar kata Romo Tuhan itu kan melarang Pembunuhan Nah ya benar Tuhan kan melarang Pembunuhan Benar Kenapa kamu Mengimani pembunuhan Sebagai penebusan dosa Itu kan Melanggar perintah Tuhan Itu Bukan seperti itu Pembunuhannya ya Ini Memang Itu memang karya iblis ya Bang Jumada Kena Oh karya iblis memang Iya Nggak bisa kita pungkiri Namanya dia pembunuhan Iya Penyaliban karya iblis Katanya Waduh Ternyata Penyebut Penebusan dosa itu Karya iblis Berarti dong Kalau begitu Oke kita lihat pihaknya dulu Kami ini di pihak yang mana Di pihak korban atau pelaku Loh Ada pula Pihak korban apa pihak pelaku Abang emang imani Pembunuhan itu Astagfirullahaladzim Pihak korban apa pelaku Ada ada Joten-joten ini Konsep penebusan dosa itu Dibangun di atas Pelanggaran perintah-perintah Tuhan Yang pertama Perintah Tuhan Melarang membunuh Dilarang membunuh Tapi Kang 70 ini Malah Berdendang ria Dengan kematian Yesus Dengan pembunuhan Yesus Itu satu Terus kemudian yang kedua Konsep penebusan dosa ini Adalah Merongrong Sifat keadilan Tuhan Kenapa Keadilan Tuhan Dirongrong disitu Ini kenapa Coba jelaskan Yang bersalah Yang berdosa Seperti 70 kali 7 ini Dimaafkan Diampuni Diampuni Dengan syarat Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Sementara Yang tidak Bersalah Yang tidak Berdosa Yakni Yesus Justru Digebukin Disalip Bahkan Ditelanjangi Di kayu salip Tanpa Sehelai benang pun Kan Gak adil Konsep Seperti itu Yang Salah Diampuni Yang Tidak Salah Ditelanjangi Di kayu salip Kan Gak adil Itu Bosku Oke lah Ya sebenarnya Bukan Bukan penyaliban Itu yang Menjadi Penebusan dosa Ya Sejak awal Sejak Yesus itu Lahir Ya Yesus itu Sudah menjadi Penebusan Mau disalip Atau enggak Ya itu Sama aja Intinya gini Ketika kita Melakukan Apa yang Dikatakan Yesus Sebenarnya Itu sudah menjadi Penebusan dosa Sebagaimana Umat Islam Mempercayai Nabi Muhammad Itu kan Sebenarnya Sudah Penebusan dosa Sebenarnya Penebusan dosa Yang dikatakan Ya saya cerita Kawan Itu lain cerita Kenapa Kenapa Bawa-bawa Nama Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu tidak Maksud saya Tidak Tidak Dijadikan Ini Tidak Dijadikan Tumbal Untuk Menebus Dosa Kenapa Karena Yesus Mati Makanya Dosa 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 Dampuni Segedar Percayapun Itu Dampuni Kok Sebagaimana Sebenarnya Nabi-Nabi Yang lainnya Pun Selama Seperti Itu Sebenarnya Terbental Ya Sinyala Merah-merah Soalnya Tadi Wah Lah Mental Ya Yang lainnya Pada Nggak Stand Bay Tep-tep Layar Tep-tep Layar Tep-tep Layar Tep-tep Layar Oke Turun Mau Kores Lagi Itu Ini ada Ustaz Alif Pada Nggak Stand Bay Semua Nggak Makan Pada Lagi Ngumpul Semua Tapi Nggak Stand Bay Satu Makan Satu Sholat Ustaz Ustaz Alif Oke Ya Ustaz Bang Jumah Lagi Sholat Ya Guys Sholat Isha Takutnya Kelupaan Lagi Kurunda Ketolong Tep-tep Layar Ya Bang Jumah Sudah Kenal Tenang Guys Bang Jumah Punya Akun 20 Bang Jumah Dilawan Tapi Sayang Lu Akun Utamanya Udah Banyak Followernya Silahkan Aduh Maaf Kak Maaf Kak Aduh Wifi Tetangga Ini Kak Aduh Percuma Kemarin Aku udah Transport Buat Pasang Wifi Masih Juga Nyolong Wifi Tetangga Gak Cukup 2 Juta Kak Hesting Gak Cukup Pasang Wifi Itu 15 Juta Di Tempat Saya Mahal 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 Bang Jumah Bang Jumah 14 Siapa Ini Bang Jumah Asli Bang Jumah Akunnya Banyak Ada 20 Akunnya Ini Ada 1200 Orang Bantuin Dong Follow Akun Romo Dong Bantu Dong Bantu Ya Guys Guys Ayo Di Follow Guys Follow Guys Oke Sampai Lanjut 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 Ya Aku naik Malah Disini Ada Nisa Juga Gak Lama Lagi Gak Tadi Pada Jauh Dari Perang Saya Naik Biar Kita Lanjut Diskusinya Bang 70 Masih Meyakini Kalau Yesus Disalim Bang 70 Termasuk Yang Meyakini Bahwa Ada Pengorbanan Dosa Melalui Darah Manusia Yang Tidak Bersalah Kan Itu Poinnya Bener Enggak Bang 70 Ya Aku gak Berpikir Seperti Itu Lebih Kedoktrin Kamu Imani Enggak Yang Kuimani Ya Memang Sudah Semua 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 Loh Iya Kamu Mengimani Atau Tidak Kalau Penyaliban Yesus Yang Anda Yakini Sebagai Manusia Yang Tidak Bersalah Sebagai Penebusan Dosa Manusia Ya Saya Yakin Nah Itu Ini Ya Ini Ini Permasalahannya Tuhan Tidak Mengajarkan Penebusan Dosa Manusia Dengan Cara Menupakan Darah Manusia Yang Tidak Bersalah Ya Saya Tahu Itu Dan Isa Guys Saya Izin Newt Dulu Lanjut Itulah Romo Romo Iya Artinya Iman Abang Ini Dibangun Di atas Pelanggaran Terhadap Hukum Tuhan Terhadap Berita Tuhan Terhadap Larangan Tuhan Itu Bang Kalimatnya Kurang tepat Ya Kurang tepat Kalimatnya Jadi Iman Yang Saya Yakini Itu Dibangun Iya Dilanggarnya Hukum Tuhan Iya Karena Luar Biasa Luar Biasa Memang Bang Ya Abang Yang Salah Abang Yang Dosa Abang Yang Banyak Salah Banyak Dosa Abang Yang Dimaafin Sementara Yesus Yang Tak Bersalah Yang Tak Berdosa Justru Digebukin Ditusuk Lempungnya Bahkan Ditelanjangi Di kayu salib Tanpa Celana Dalam Tanpa Sempak Gitu Kan Kasian Sekali Aduh Tidak Adil Sekali Tuhan Yang Seperti Itu Aduh Konsep Keadilan Tuhan Dirongrong Disitu Bang Oke Tapi Pengampunan Itu Bukan Semata Mata Hanya Karena Kepercayaan Lo Mau Percaya Atau Tidak Yang Jelas Itu Sudah Merongrong Sifat Keadilan Tuhan Itu Sendiri Bang Nah Keadilan Tuhan Yang Anda Maksud Kalau 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 Mau Adil Seharusnya Yang Bersalah Dihukum Yang Tidak Bersalah Tidak Dihukum Nah Kemana Dia Merah Merah Sebenarnya Ya Ini Bang Bang 70 Apa Bang Kali Kali Biar Cepat Ngomongnya Gini Ya Cobalah Kamu Maknai Kamu Pahami Kita sering Diskusi Bahwa Tuhan Itu Sudah Mengajarkan Pengampunan Dosa Sudah Diajarkan Oleh Para Nabi Yang Terdahulu Bahkan Dan Sudah Diberitahukan Bahwa Tidak Ada Membolehkan Pembunuhan Terhadap Manusia Yang Tidak Bersalah Ya Benar Benar Ini Sudah Dikunci Sebenarnya Kayak Gini Oke Tuhan Tidak Pernah Menghendaki Pembunuhan Terhadap Manusia Yang Tidak Bersalah Justru Tuhan Itu Sangat Membencinya Nah Hal Yang Dibenci Oleh Tuhan Kenapa Justru Oleh Kristen Diimani Sebagai Anugrah Karena Itu Menjadi Sebuah Pengampunan Dosa Padahal Tuhan Sendiri Sudah Mengajarkan Bagaimana Caranya Diampuni Dosa Yesus Sendiri Kan Dia Berkata Aku Datang Bukan Untuk Memanggil Orang Benar Aku Datang Untuk Memanggil Orang Yang Berdosa Agar Ia Bertobat Nah Itu Yang Diajarkan Oleh Yesus Apa Ketika Yesus Mengajarkan Agar Manusia Itu Bertobat Dosanya Tidak Diampuni Ya Tentu Diampuni Karena Dia Mengajarkan Sebagaimana Juga Pengajaran Para Nabi Terdahulu Betul Kan Nah Ketika Bang Arief Tadi Mengatakan Hal Yang Dibenci Tuhan Menjadi Dasar Bagi Keimanan Dalam Kekristianan Benar Atau Salah Loh Tuhan Sudah Sudah Menyampaikan Pengajarannya Melalui Para Nabi Bahwa Dibenci Oleh Tuhan Ketika Membunuh Manusia Yang Tidak Bersalah Itu Kekejian Bagi Tuhan Tuhan Tidak Menghendaki Itu Tuhan Karena Tuhan Sangat Membenci Nah Anda Setuju Nggak Dengan Pengajaran Seperti Ini Yang Tertulis Di Kitab Anda Yang Mana Yang Dibenci Oleh Tuhan Pembunuhan Terhadap Manusia Yang Tidak Bersalah Adalah Tindakan Yang Dibenci Oleh Tuhan Iya Benar Bang Benar Makanya Benar Nata Yesus Iblis Yang Menjadi Bapak Memang Dari Daulu Kalanya Iblis Yang Menghendaki Pembunuhan Iya Betul Nah Artinya Ya Lanjut Kalau Mas Lanjut Oke Sementara Iman Kristen Itu Bukan Didasarkan Pada Pembunuhannya Tetapi Iman Kristen Itu Bukan Didasarkan Pada Pembunuhan Tetapi Dibunuhnya Kalaupun Ada Istilah Pembunuhan Atau Dibunuhnya Ya Kami Beriman Kepada Kejadian Itu Bang Kepada Peristiwanya Mabuk Mabuk Sepunya Arak Ini Loh Iya Gini Al-Quran Memang Mengabarkan Bahwa Yang Dibunuh Itu Adalah Nabi Isa Atau Yesus Hanya Orang Yang Demikian Itu Sedang Berada Di Dalam Perselisihan Hanya Hanya Mengikuti Prasangka Dan Sebagai Orang Yang Mengikuti Hukuman Dari Tuhan Karena Awalnya Orang Itu Melakukan Tipu Daya Melakukan Makar Agar Akan Membunuh Manusia Yang Tidak Bersalah Tetapi Tuhan Tidak Mengendaki Itu Maka Tuhan Balas Tindakan Itu Dengan Membalas Yang Terbaik Dari Tipu Daya Mereka Nah Orang Yang Tersesat Adalah Orang Yang Mempercayai Bahwa Manusia Yang Tidak Bersalah Ini Dibunuh Padahal Tuhan Tidak Menghendakinya Tuhan Hendak Menyelamatkannya Nah Ini Kalau Saya Ngambil Sedikit Pandangan Di Dalam Al-Quran Makanya Ketika Anda Selama Mempercayai Bahwa Dia Dibunuh Itu Artinya Anda Dalam Posisi Orang Yang Mengikuti Dalam Sebuah Prasangkaan Tanpa Kebenaran Yang Sesungguhnya Nah Apalagi Setelah Anda Imani Kalau Dia Terbunuh Atau Kalau Dia Itu Dibunuh Anda Juga Mengimani Bahwa Pembunuhan Terhadap Dia Didoktrin Dalam Iman Anda Sebagai Penebusan Dosa Nah Ini Makin Parahnya Kenapa Karena Mengikuti Prasangka Saja Terjadilah Perselisihan Mengikuti Prasangka Dipoleslah Sedemikian Rupa Lalu Diajarkan Kepada Orang Lain Begitu Jadinya Prasangka Tadi disini Abang Mengatakan Prasangka Begini Cerita penyaliban Yesus Terdapatnya Di dalam Keempat Injil Kanonik Nah Keempat Injil Kanonik Itu Sudah Dikanon Tahun Tiga Ratusan Artinya Pada Masa Muhammad Itu Sudah Ada Sementara Di Al-Quran Ada Kubaca Injil Dan Taurat Yang ada Pada Mereka Nah Itu Gimana Yang ada Pada Mereka Itu Berarti Yang ada Pada Mereka Pada Saat Jamannya Muhammad Artinya Kan Memang Nabi Muhammad Sendiri Kan Udah Mengkonfirmasi Kalau Injil Yang ada Pada Mereka Itu Benar Ya Tidak Ada Mengakui Membenarkan Peristiwa Bahwa Yesus Atau Yang Di Dalam Islam Disebut Nabi Isa Itu Disalib Itu Tidak Ada Makanya Orang Yang Percaya Terhadap Yesus Disalib Adalah Orang Yang Mengikuti Prasangka Dan Dia Berada Di Dalam Kesalahan Itu Dulu Peristiwa Penyalibannya Ada Al-Quran Mengkonfirmasi Yang Disalib Itu Ada Ada Yang Disalib Namun Bukan Nabi Isa Nabi Isa Diselamatkan Atau Yesus Diselamatkan Yang Disalib Adalah Orang Yang Diserupakan Dengan Nabi Isa Diganti Loh Artinya Apa Disitu Yang Menjalani Hukuman Penyaliban Itu Kan Hukuman Sebuah Hukuman Yang Dilakukan Oleh Bangsa Romawi Yang Awalnya Diserahkan Dari Bangsa Yahudi Kan Proses Nah Hukuman Ini Tidak Layak Atau Tidak Berlaku Bagi Orang Benar Menurut Pandangan Tuhan Makanya Tuhan Menyelamatkannya Nah Nah Di Dalam Pandangan Islam Itu Kan Sudah Selesai Sekarang Di Dalam Bible Anda Ya Di Dalam Bible Anda Sendiri Itu Kan Banyak Sekali Narasinya Bagaimana Ketika Orang Yang Tidak Bersalah Itu Tidak Boleh Dihukum Yang Boleh Dihukum Adalah Orang Yang Bersalah Orang Pasik Menjadi Tebusan Bagi Orang Yang Benar Kan Gitu Yesus Tidak Bersalah Maka Dia Tidak Layak Untuk Menjalani Hukuman Yang Layak Menjalani Yang Layak Menjalani Hukuman Adalah Orang Pasik Tertulis Di Kitab Anda Itu Harus Dikenapi Oleh Yesus Memang Benar Orang Pasik Itu Tidak Boleh Dibunuh Orang Pasik Orang Tak Bersalah Itu Tidak Boleh Dibunuh Yang Boleh Dibunuh Orang Pasik Nah Apakah Dengan Nilai Nilai Itu Akan Merubah Kejadian Kejadian Di penyaliban Itu Dengan Nilai Nilai Yang Anda Kutip Tadi Nilai Nilai Ke Imanan Akan Merubah Kejadian Yang Ada Di Penyaliban Itu Apakah Seperti Itu Ya Tentu Merubah Kan Tuhan Sendiri Yang Berfirman Orang Pasik Menjadi Pengganti Orang Benar Itu Ketetapan Tuhan Yesus Sendiri Dikatakan Sebagai Orang Benar Maka Yesus Tidak Layak Dibunuh Atau Dihinakan Maka Diganti Oleh Orang Lain Gitu Oleh Orang Pasik Kan Udah Jelas Begitu Nah Di Dalam Amsal Juga Di Amsal 15 29 Seingatku Disitu Dikatakan Doa Orang Benar Didengar Tuhan Makanya Ketika Yesus Berdoa Di Taman Getzmani Dia Orang Yang Tulus Dia Orang Benar Dia Pasrah Kepada Tuhan Biarkan Lacauan Ini Berlalu Sesuai Dengan Yang Engkau Kehendaki Bukan Sesuai Dengan Apa Yang Aku Kehendaki Nah Tuhan 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 Sendiri Dia Pasrahkan Kepada Tuhan Kata Yesus Dan Peristiwanya Terjadi Sesuai Dengan Apa Yang Engkau Kehendaki Ketika Seorang Hamba Pasrah Berdoa Kepada Tuhan Maka Kehendak Tuhan Yang Bekerja Sekarang Pertanyaannya Apakah Tuhan Menghendaki Pembunuhan Terhadap Manusia Yang Tidak Bersalah Artinya Ketika Tuhan Menghendaki Menyelamatkan Manusia Yang Tidak Bersalah Atau Tuhan Tidak Menghendaki Pembunuhan Terhadap Manusia Yang Tidak Bersalah Maka Berjalanlah Ketentuan Tuhan Memang Bahwa Orang Pasik Lah Yang Akan Menjadi Pengganti Orang Benar Begitu Cara Memahaminya Oke Ini Tadi Anda Mengutip Dua Yesus Sebenarnya Ada Beberapa Tidak sesuai Dengan Yang Anda Katakan Dua Yesus Itu Begini Ya Bapak Sekiranya Birlah Cawan ini Berlalu Daripadaku Tetapi Janganlah Terjadi Kendaku Tetapi Kendak Mula Nah Disitu Ada Dua Kendak Kendak Yesus Dengan Kendak Bapak Kendak Yesus Adalah Meminta Agar Cawannya Itu Berlalu Nah Kendak Bapak Itu Apa Lah Kan Tadi Sudah Dibahas Oleh Kita Gimana Orang Kalimat Saya Juga Benar Sesuai Dengan Yang Tertulis Oke Tidak Seperti Tapi Pesan Yang Saya Sampaikan Itu Sama Kan Biarkan Cawan Ini Berlalu Sesuai Dengan Kehendak Bapak Bukan Kehendak Yesus Percobaan Hukuman Penyaliban Itu Biarkanlah Terjadi Sesuai Dengan Kehendak Mu Bukan Kehendak Ku Kan Gitu Maka Terjadi Menurut Yesus Adalah Sesuai Dengan Kehendak Bapak Nah Sekarang Pertanyaan Saya Maksud Gini Bang Cawan Itu Itu Kendak Siapa Biarkan Berlalu Sesuai Dengan Kehendak Bapak Bukan Kehendak Yesus Betul Betul Nggak Tetapi Janganlah Kendak Kuyuh Yang Terjadi Melainkan Kendak Mula Nah Disitu Kendak Yesus Supaya Jangan Berlalu Astag Berarti Berarti Cawan Kendak Bapak Biarkan Cawan Ini Berlalu Sesuai Dengan Yang Fokus Nya Kecauan Itu Cawan Itu Kendak Siapa Di Satu Sisi Cawan Itu Apa Bukannya Cawan Penderitaan Penderitaan Penyalimbang Penyiksaan Terhadap Yesus Terjadi Itu Biarlah Sesuai Dengan Kehendak Mu Kehendak Bapak Sekarang Pertanyaan Saya Sekarang Pertanyaan Saya Bapak Atau Tuhan Menghendaki Atau Tidak Pembunuhan Penyiksaan Terhadap Manusia Yang Tidak Bersalah Ya Enggak Enggak Menghendaki Sama Sekali Nah Tidak Menghendaki Kan Ya Artinya Hukuman Terhadap Yesus Itu Pembunuhan Terhadap Yesus Tidak Dikehendaki Oleh Tuhan Justru Yang tertulis Di dalam Kitab Anda Adalah Menjadi Kekejian Bagi Tuhan Ketika Pembunuhan Terhadap Manusia Yang Tidak Bersalah Kan Gitu Ya Benar Benar Nah Benar Bahkan Di dalam Matius 7 Dijelaskan Mintalah Maka Akan Diberi Ketuklah Maka Akan Dibukakan Pintu Bagimu Kan Gitu Masakan Kata Yesus Ngasih Perumpamaan Bapakmu Yang Penjahat Saja Masa Dia Akan Memberikan Ular Ketika Anda Meminta Ikan Itu Penjahat Saja Tidak Mungkin Ngasih Keburukan Kepada Anaknya Sementara Anaknya Menghendaki Kebaikan Apalagi Tuhan Gini Bang Maksud Saya Dari Mana Yesus Tau Cawan Tersebut Yesus 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 Kan Berusaha Ditangkap Difitnah Berkali-kali Dituduh Hasil Anak Jina Dituduh Akan Memberontak Dituduh Mengaku Sebagai Tuhan Anak Allah Dan Seterusnya Dan Seterusnya Ujian Bagi Yesus Sampai Dia Mengungsi Bersama Muridnya Pergi Ketaman Getzmani Disana Dia Pasrah Berdoa Semalaman Kepada Tuhan Ini Ujian Hukuman Digambarkan Cawan Itu Sebagai Hukuman Penyaliban Makanya Biarkanlah Ini Berlalu Biarkanlah Ini Terjadi Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Bukan Kehendak Saya Kata Yesus Maka Yesus Disitu Pasrah Kepada Tuhan Kalau Kita Kalau Kita Telah Ke Kedoanya Yesus Itu kan Kehendak Yesus Itu Supaya Jangan Terjadi Cawan Tersebut Nah Kehendak Tuhan Supaya Terjadi Artinya Kan Ada Disitu Sesuatu Yang Berlawanan Antara Kehendak Yesus Dengan Kehendak Bapak Itu Berlawanan Nah Makanya Di penutup Doa Dikatakan Yesus Tetapi Janganlah Kehendak Terjadi Kehendak Terjadi Melainkan Kehendak Mulai Yang Terjadi Artinya Kehendak Cawan Itu Sudah Kehendak Bapak Apa yang terjadi Baca yang benar Aduh Ya Allah Ini orang Kok gak Paham Kehendaki Artinya Yesus Disitu Pasrah Dia Dia Tidak Sesuai Konsepnya Tapi Memberikan Semua Kehendak Itu Atas Nama Bapak Mendaki Bukan Kehendak Yang Terjadi Aku Lebih Fokus Kata Jangan Itu Jangan Kehendak Yang Terjadi Loh Sekarang Dia Kan Disitu Dia Serahkan Kepada Tuhan Dia Serahkan Seandainya Dia Pasrah Kepada Tuhan Gini Bang Kata Janganlah Janganlah Kendaku Yang Terjadi Nah Kendak Yesus Disitu Cawan Itu Ini Kalimat Yesus Denger Kalau Dimatius 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 Maka Ia Maju Sedikit Lalu Sujud Dan Berdoa Katanya Ya Bapak Ku Jikalau Sekiranya Mungkin Biarlah Cawan Ini Lalu Daripadaku Tetapi Janganlah Seperti Yang Kuk Kehendaki Melainkan Seperti Yang Engkau Kehendaki Dia Pasrahkan Semuanya Itu Berlalu Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Oke Sepakat Nggak Nah Begini Bang Disitu Ada Kata Jangan Disitu Ada Kata Jangan Bang Dia Serahkan Itu Kepada Tuhan Dia Serahkan Itu Kepada Tuhan Paham Nggak Disini Dia Itu Peristiwa Itu Berlalu Dia Serahkan Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Itu Bulu Poinnya Iya Dia Serahkan Kepada Tuhan Sekarang Pertanyaan Saya Tuhan Menghendaki Atau Tidak Pembunuhan Terhadap Manusia Yang Tidak Bersalah Apakah Tuhan Menghendaki Pembunuhan Terhadap Manusia Yang Bersalah Yang Nggak Jawabannya Manusia Yang Tidak Bersalah Ya Ya Nah Oke Ya Sudah Artinya Tuhan Tidak Menghendaki Terjadinya Pembunuhan Penyiksaan Penelanjangan Penumbakan Pemakuan Apalagi Itu Terhadap Yesus Karena Yesus Seandainya Dia Benar Yang Dibunuh Itu Yesus Yang Ditumbak Itu Yesus Yang Ditelanjangi Itu Yesus Yang Dipaku Itu Yesus Yang Dikasih Mahkota Berduri Itu Yesus Betapa Hinanya Yesus Di hadapan Tuhan Bahkan Di hadapan Manusia Tuhan Tidak Menghendaki Itu Bahkan Di dalam Ibrani Nomor Lima Nomor Tujuh Karena Kesalahannya Kepasrahannya Kepada Tuhan Dia Tuhan Itu Menyelamatkan Yesus Dari Maut Karena Kesalahannya Doa Orang Baik Orang Soleh Itu Didengar Tuhan Gini Bang Aku Kembali Menerah Doa Yesus Setia Kendak Yesus Biarlah Cawan Ini Berlalu Daripada Aku Tetapi Di akhir Doa Yesus Yesus Membatalkan Doanya Itu Janganlah Lu Bukannya Benar Ya Malah Membatalkan Doanya Malah Dia Justru Kan Dia Sampai Doa Kali Berdoa Kepada Tuhan Sampai Marah Marah Dia Nih Saya Mau khusus Berdoa Saya Maju Menjauh Dari Muridnya Suruh Dua Muridnya Tiga Muridnya Suruh Berjaga Jangan Tidur Saya Mau Doa Ketika Dia Berdoa Fokus Berdoa Balik Kepada Muridnya Eh Loh Lagi Doa Kamu Jangan Tidur Bisakah Kamu Berjaga Satu Jam Saja Kata Yesus Saya Lagi Fokus Berdoa Dia Suruh Ronda Khawatirnya Tentara Romawi Datang Dia Lagi Serius Fokus Berdoa Itu Gimana Kok Malah Jadi Dia Menggagalkan Doanya Gimana Anda Ini Membatalkan Terkait Ada Kata Aduh Merah Merah Ini Gak Ada Adanya Kata Jangan Seperti Yang Aku Kendaki Itu Gak Ada Yesus Membatalkan Disitu Coba Begini Perhatikan Perkata Perunit Kata Frase Kata Di Dalam Matthew 2639 Itu Dikatakan Maka Ia Maju Sedikit Lalu Sujud Dan Berdoa Katanya Ya Bapaku Jikalau Sekiranya Mungkin Biarlah Cawan Ini Lalu Daripadaku Tetapi Janganlah Seperti Yang Kuhendaki Melainkan Seperti Yang Engkau Kendaki Pertamanya Yesus Sudah Mengetahui Bahwa Cawan Yang Dimaksud Dalam Pemikirannya Itu Akan Berlalu Tapi Cara Berlalunya Kamu Tahu Tidak Seperti Apa Kamu Tahu Tidak Cara Berlalunya Cawan Itu Menurut Yesus Jangan Bagaimana Pada Saat Itu Belum Terjadi Belum Ada Makanya Kenapa Kamu Merujuk Pembatalan Sementara Kamu Saja Tidak Tahu Bagaimanakah Pemikiran Yesus Untuk Berlalu Dari Cawan Itu Bagaimanakah Konsep Yesus Bahwa Cawan Itu Akan Berlalu Yang Sesuai Dengan Pemikiran Dan Kehendak Yesus Nah Saran Terangkan Menurut Kehendak Yesus Bagaimanakah Caranya Cawan Itu Berlalu Ya Kan Tidak Diterang Nah Kamu Kalau Tidak Diterang Kenapa Kamu Merujuk Kepada Itu Pembatalan Artinya Yesus Memiliki Pemikiran Bagaimana Cawan Itu Berlalu Tetapi Dia Berharap Janganlah Seperti Dalam Pemikirannya Tapi Dia Berpasrah Terserah Kamu Ya Bapak Sesuai Kemauan Ya Bapak Sesuai Dengan Kehendak Mu Karena Kalau Kehendak Saya Begini Bapak Tetapi Kalau Bapak Punya Kehendak Yang Lain Ya Terserah Saya Pasrah Saya Manut Terus Anda Belum Tahu Bagaimana Caranya Cawan Itu Berlalu Tapi Sudah Mampu Menyimpulkan Itu Dibatalkan Ini Seperti Ini Ini Sekarang Gini 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 Mari Gini 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 Ya Kita Kembali Kepada Poin Disitu Ketika Yesus Berdoa Memohon Kepada Tuhan Disitu Dia Fokus Bahkan Sampai Dua Kali Disitu Menunjukkan Kalau Yesus Itu Ikhlas Tunduk Patuh Dengan Segala Ketetapan Tuhan Betul Ya Betul Ya Bahwa Atas Kehendak Tuhan Biarlah Ini Terjadi Dia Pasrah Kepada Tuhan Dia Serahkan Segala Sesuatunya Kepada Tuhan Makanya Inilah Hidupku Matiku Dan Semuanya Itu Hanya Untuk Tuhan Ketetapan Tuhan Yang Berlaku Disitu Menunjukkan Keikhlasan Yesus Segala Sesuatunya Dia Serahkan Kepada Tuhan Nah Sekarang Mari kita Lihat Siapakah Yang Disalib Itu Kan Gitu Poinnya Apakah Orang Itu Ikhlas Kepada Tuhan Nah Tadi kan Kita Buka Di Matius 26 Mari kita Lihat Di Matius 27 Kira-kira Jam Tiga Berserulah Yesus Dengan Suara Nyaring Eli Lama Sebachtani Artinya Tuhanku Tuhanku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Kenapa Disini Malah Dia Mengeluh Ini Menunjukkan Pribadi Lain Yang Disalib Menunjukkan Orang Ini Malah Mengeluh Bahwa Kenapa Tuhanku Kenapa Engkau Meninggalkan Aku Padahal Sebelumnya Dia Sudah Pasrah Dengan Segala Ketetapan Tuhan Tetapi Orang Orang Disalib Beda Lagi Dia Mengeluh Kepada Tuhan 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 Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Nah Ini Menunjukkan Pribadi Yang Berbeda Berarti Orang Yang Disalib Itu Orang Fasik Menunjukkan Pribadi Lain Yang Disalib Makanya Dia Berbicaranya Beda Dan Lagi Satu Poinnya Adalah Yang Tertulis Di Kitab Anda Sendiri Baik Di Mazmur Maupun Di Dalam Matius Di Yohanes 8 29 Mazmur 37 28 Disitu Dikatakan Bahwa Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Yesus Yesus Sendiri Yang Berkata Di Yohanes 8 29 Allah Tidak Akan Pernah Meninggalkan Aku Di Dalam Mazmur 37 Nomor 8 Anda Baca Tuhan Tidak Akan Meninggalkan Orang Yang Benar Sampai Selama Lamanya Iya Benar Kalau Anda Nyatakan Ke Orang Kristian Seperti Itu Ya Benar Makanya Yesus Bangkit Udah Pasti Jawabannya Seperti Itu Jadi Baik Dalam Ke Artinya Yang Disali Bukan Yesus Karena Disitu Dia Berkata Tuhanku Tuhanku Mengapa Engkau Meninggalkan Aku Kalau Dia Orang Ikhlas Siapakah Yang Disali Itu Apakah Orang Fasik Seperti Yang Difirmankan Tuhan Dalam Perjanjian Lama Ya Betul Makanya Sesuai Dengan Ketetapan Tuhan Orang Fasik Lah Yang Menjadi Pengganti Orang Benar Kan Gitu Ketetapan Tuhan Itu Al 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 beruskan wa makaru wa makaru wa makaru wa allahu khairul makirin begitu kalau itu orang pasif bang kenapa 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 orang yang disaripkan itu berani berkata dengan orang yang di sebelahnya pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terbukti enggak pada hari itu juga bersama-sama di pirdaus orang disalip Yesus aja Yesus sendiri aja itu masih tiga hari di kuburan habis itu 40 hari 40 malam kita pada mencatat dia masih berseliwuran di muka bumi kata Yesus pada hari ini juga kamu mau di pirdaus bersama akulah Yesus sendiri pun enggak naik dia lama sampai 40 hari itu dipertanyakan kenapa kabur kenapa kabur walah kabur ayo pasien selanjutnya kenapa orang ustad alim gak nyuruh kabur kok ayo tunggu dulu nyakuin ini ayo ayo oke ini bang Juma asli ya guys ini bang Juma asli lah kok jadi begini tunggu nih jadi berantak aku rapiin dulu oke dirapiin oke darah ayo ya agama Kristen yang meriskusi silahkan naik minta permintaan typing di bawah agamanya pasien selanjutnya ayo ya agama Kristen yang mau diskusi silahkan pasiennya bang Juma si apa tadi Kristus itu ternyata dia sudah melarikan diri gak tahu melarikan kemana ayo ayo guys silahkan naik kirain palsu ini akun bang Juma asli bang Juma yang tadi kena peringatan dia dilaporin nama Oten Bahlur pandan baru selamat malam agama pak Assalamualaikum terima kasih naikkan aku ke Komal tadi agama apa pak aku muslim ya apa yang mau disampaikan tadi aku petang tadi petang minta naik pas itu Kak Farah mau adu domba sama itu Yahudi kan tadi petang ada itu Kak Farah mau adu sama Bang Bindi kan sama Ustadz tadi kan petang siapa sih aku minta naik keselesaian bak cuma dari petang udah ada pak iya tapi tadi Kak Farah sebentar Pak Pandan sebentar Pak Pandan saya jelaskan sedikit bentar Pak Pandan jadi gini Hesti menurut Pak Pandan ini tadi ada yang Kak Farah itu adanya kafir gitu kan kafir itu mau mengadu domba antara Bili Bili yang Yudaizm sama ini Ustadz siapa Ustadz mana tadi ya tadi Abang Ustadz Sugi pun ada tadi aku mau naik tanya sama dia tadi kan kapan dia cakap dia apa nih honest honest kan kapan adik mau adu domba kemana-mana gak ada gak ada gak ada gak ada apa saya tidak tertangkap tadi kan itu Abang Bili pun bagi penerangan pun oke kan oke itu saja pas saya petang tadi aku minta naik gak dapat ini petang tengok Bang Zuma ada terima kasih ya naikkan aku Assalamualaikum Warahmatullahi Bang Zuma teruskan perjuangan dan juga Ustadz-Ustadz lainnya baik-baik-baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam jadi akun Bang Zuma kena ini ya kena report ya iya dilipot sama Orten saya juga tadi makanya saya makanya saya turun tiba-tiba tadi makanya saya turun tiba-tiba tadi kena report kepentau saya ya Orten baru tapi Bang Zuma punya kok Bang Zuma 02 banyak 02-03 Bang Zuma 23 ayo mana nih pasien selanjutnya Orten ayo di follow ini Bang Zuma Bang Zuma 14 Bang Zuma akunnya ada 20 Roten apa-apa report apa-apa report ayo pasien selanjutnya naik lah enggak ada yuk pasien selanjutnya ayo naik asli gak ini asli lah Bang Zuma nya tadi izin sholah ayo ayo du 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 mana coba typing di bawah agamanya typing tadi di komal Yosep minta dinaikin siapa Yosep siapa ayo typing di bawah agamanya coba typing di bawah agamanya Kristen yang Kristen yang Kristen yang Kristen bunda di follow dua kali kak apa yang bentuk dua kali sekali aja follow ayo agama Kristen tadi yang minta naik itu di follow yuk agama Kristen yang mau diskusi silahkan naik minta permintaan ayo ayo agama Kristen ten alhamdulillah Islam bunda oten oten aja oten yang mau diskusi silahkan naik oten oten kamal Yosep kamal Yosep emang kamal Yosep itu Kristen jadi tadi disuruh typing di bawah agamanya udah gak typing udah lah gak dinaikin ayo coba ini agama apa ini oke ayo pasien selanjutnya oh dia yaudi oke Gunggum selamat malam agama apa selamat malam saya dari Nasrani oh oke sebentar dari Nasrani ya sebentar ya Bang Gunggum sebentar ya kita ini oke elang laut selamat malam agama apa elang laut lama kali Bang oke Tdore standby Stalif ya monitor aku mungkin bentar lagi dulu yang lain ada yang monitor gak Tdore belum selesai makannya ya selamat malam Pak Gunggum dari tadi menyimak mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita kembali ke tema oke silahkan Gunggum silahkan baik balilah saksi kristus belum adanya saya mau menggunakan satu nyat aja sih emang pembedakan kami dengan pihak Nasrani adalah eh dengan buah pengasal ini adalah tidak saya tidak mempercayai kitab-kitab kami dan saya juga isa itu atau yesus itu adalah seorang rosu atau seorang nabi bagi kami itu sih pada intinya jadi kesepahaman kami disini lebih mendekati kepada pihak muslim gitu karena kenapa ya saya sebenarnya sudah bertanya kepada Bang Gunggum dan yang lainnya juga karena saya tergelitik untuk menanyakan satu ayat ini bila berkenan tolong dijawab gitu perbedaan antara penarasian ayat disini terutama di surat Mariam ayat yang ke 20 eh sorry yang ke 20 ya karena karena yang saya pahami Nabi Isa atau Isa Masya itu hidup sejaman dengan Nabi Yahya atau Yohanes ya nah disini saya menemukan ada satu surat yang memang bersenambungan dengan di Injil Avocrit gitu ya yang saya maksud adalah salah satu ayat menyebutkan bahwa di dalam Al-Quran Surat Mariam ini yang ke 20 itu dimana Zakaria itu atau Ayah Anda dari Yohanes itu mengalami satu pertanda pertanda itu beliau bisu gitu ya jadi mungkin narasinya mungkin ya Tuhan ku biarlah akan sesuatu tanda bagiku ialah bahwa tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam nah ini juga dipakai di dalam yang saya tidak iman justru saya menanyakan itu di dalam Injil Lukas di pasal satoyat 20 sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat dan tidak dapat bicara atau berkata-kata sampai saatnya dia lahir atau melahirkan yaitu Yohanes atau Nabi Yahya yang anehnya perkataan Judas ini dikutip dari Injil Maria yang dianggap avocrit sama mereka dimana narasinya hampir sama dengan muslim pertandanya sama bisu cuman kalau di Maria itu tiga hari tiga malam kalau di surah Mariam ayat yang sepuluh itu tiga malam tapi kalau di Lukas itu sembilan bulan beliau tidak bisa bicaranya nah jadi pertanyaan saya ternyata ada kolerasi atau memang benarnya tiga hari tiga malam atau tiga malam begitu Pak Ustadz iya cek sebelumnya Gurunda monitor mungkin jauh dari lanjut lanjut saya mohon izin kita mau ada penggalangan dana di Ustadz Wafi untuk Uhtijosen pamit saya dulu sebentar ya dilanjut dulu disini biar semuanya bisa berjalan dengan baik oke bukti akhir semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siap-siap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati suara yang dikatuh Terima kasih.